Makan saya akan ajakan untuk jalan-jalan nih, tidak hanya terkenalkan wisata religi, kawasan Pegundungan Muria di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ternyata menyimpan wisata air terjun yang masih asri dan alami, yaitu air terjun Montel. Berada di balik perbukitan Gunung Muria yang asri dengan aliran air yang jernih, air terjun ini pun ramai dikunjungi dan menjadi pilihan wisatawan di momen libur panjang akhir pekan atau long weekend. Inilah air terjun Montel yang berada di desa Cholo, Kejabatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Berada di balik asrinya Pegundungan Muria, lokasi air terjun ini tak jauh dari kawasan wisata religi Makam Sunan Muria. Lokasinya berada di balik bukit. Untuk mencapai air terjun ini, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 20 menit menyusuri jalan setapak dan berbatu. Namun tak perlu khawatir, selama perjalanan pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan perkebunan kopi di kanan dan kiri. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 50 meter dengan aliran air yang jernih dari sumber mata air di Pegundungan Muria. Air yang mengalir melalui celah bebatuan diiringi suara gemericit, membuat sejumlah wisatawan betah berlama-lama berada di air terjun Montel ini. Mas Liat ini masih api, kayak yang di televisi-televisi itu udara masih sejuk dan ya masih terjaga alamnya. Untuk aksesnya ke sini gimana sih? Aksesnya ke sini gimana? Aksesnya sih cukup menatang ya, karena tempat parkirnya kan berada di atas. Jadi sebelum menutup ke tempat air terjun ini yang atri harus jalan ketapa dulu lewat jalan-jalan yang bebatuan lumayan terjadi. Ya cukup menantang sekali sih untuk atri lalu. Meski tersembunyi di balik perbukitan Pegundungan Muria, wisata alam air terjun ini tak pernah sepi pengunjung. Seperti dengan momen libur panjang akhir pekan ini, tak perlu merogok kocek terlalu dalam untuk bisa berwisata di air terjun ini. Pengunjung hanya dikenakan tarif parkir kendaraan sebesar 5.000 rupiah. Taman Nasional Bantimurung bisa menjadi tujuan favorit wisata bagi keluarga. Di tempat ini terdapat air terjun yang jernih dengan kesejukan suasana alam. Lokasinya berada di dusun Bantimurung desa Jenetaisa, kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Anda hanya membutuhkan waktu satu jam atau sekitar 38 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yakni kota Makasa. Air terjun ini dikelilingi oleh bukit kars bebatuan dengan sejumlah pohon yang menjadikan suasana sejuk. Bahkan di tempat ini, sebagian wisatawan yang memiliki adrenalin tinggi bisa mencoba melakukan seluncuran menggunakan ban bekas dari mulut air terjun ke kolam. Selain air terjun, Anda juga bisa menikmati wisata menyusuri gua kar sekitar air terjun. Untuk menikmati objek wisata air terjun di Bantimurung, Kabupaten Maros ini, Anda bisa datang setiap hari dengan biaya berkisar Rp30.000 per orang. Tim Liputan CNN Indonesia